Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya pendeta Henry Tandianta MPS Begini judulnya ya Kekristenan hanya terpecah dua Kekristenan itu hanya terpecah menjadi dua golongan Bapak Ibu Saudara ya Kalau ada orang di luar sana yang mengira Kekristenan itu terjadi perpecahan banyak sekali Banyak sekali kekristenan Salah Bapak Ibu Saudara ya Kekristen sebentar ya Kekristen Oke satu dua tiga empat lima enam Jadi kata Kristen itu ada enam ayat di Alkitab Kristen Jadi kekristenan itu ya hanya ada dua Yaitu yang pertama adalah Kristen Yang kedua adalah Nasrani Nasrani itu hanya ada satu ayat di Kisah 24 ayat 5 Oke saya mulai dari Kristen dulu ya Satu Petrus empat ayat enam belas Satu Petrus empat ayat enam belas Tetapi jika ia Menderita sebagai orang Kristen Tuh orang Kristen ya Maka janganlah ia malu Melainkan hendaklah ia Hendaklah ia ngapain Memuliakan Allah Dalam nama Kristus itu Jadi orang Kristen itu Allahnya adalah Kristus Tidak disebut Memuliakan Allah dalam Si Bapak Enggak Dalam nama Bapak Anak Roh Kudus Enggak Kalau kita sebagai orang Kristen Harus memuliakan Allah Dalam nama Kristus Satu Petrus empat ayat enam belas Itu Kristen Contoh lain misalnya ya Kisah sebelas ayat dua puluh enam Mereka tinggal bersama-sama Dengan jemaat itu Satu tahun lamanya sambil mengajar Banyak orang di Antioquia lah Murid-murid itu untuk pertama kalinya Disebut Kristen Kristen disini ada di ayat dua puluh Yaitu yang memberitakan injil Bahwa Yesus adalah Tuhan Itu Kristen ya Kristen itu harus memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan Tuhan otomatis Allah dong Ya itu Kristen ya Contoh lain Agripa ya hampir-hampir Aku kau yakinkan menjadi orang Kristen Kisah dua enam ayat Dua lapan Kemudian Roma 16 ayat tujuh ya Salam kepada Andronikus dan Yunia Saudara-saudaraku Sebangsa yang pernah Dipenjarakan bersama-sama dengan aku Yaitu orang-orang yang terpandang Di antara para rasul Dan telah menjadi Kristen Sebelum aku Ya Jadi Kristen ini ya Tidaklah Satu kerintus Sembilan ayat lima Tidaklah kami mempunyai hak Untuk membawa Seorang istri Kristen Tuh ya Dua kerintus 12 ayat Dua Aku tahu tentang Seorang Kristen Jadi Paulus ini orang Kristen Yang tiba-tiba diangkat Ketingkat Yang ketiga dari surga Dalam dua kerintus 12 ayat Dua ya Jadi Paulus itu orang Kristen Ya itu Paulus ya Jadi Bapak Ibu Saudara Kekristenan jadi bagi dua saja Yang satu itu Kristen Tadi dalam satu Petrus tadi Dijelaskan disitu bahwa Jika Menderita harus memuliakan Allah Dalam nama Kristus Doa harus dalam nama Yesus Kristus Pujian penyembahan dalam nama Yesus Kristus Jadi orang Kristen itu Allahnya mutlak Harus Yesus Kristus Tuhannya harus Yesus Kristus Juru selamatnya harus Yesus Kristus Harus Tuhan Harus Allah Harus Yesus Kristus Dari kapan Dari sejak sebelum Segala abad Sekarang sampai Selama-lamanya Jadi orang Kristen yang Masuk golongan Kristen Ya cuma satu Ini HTD Ini Kristen Penyembah Yesus Kristus Allah yang benar Ya GAAE itu Kristen Nah sekarang mau kita cari tahu tentang Nasrani Nah Nasrani ini banyak banget Disitu mulai ada Katolik Mulai ada Protestan Ada Karismatik Ada Pentakosta Ada lagi Ada lagi Mormon Ada lagi Saksi Yehova Itu semua itu Nasrani Di dalam Kisah 24 Ayat 5 Itu ada muncul Kata Nasrani Ya Nasrani disebut Sekte Sekte itu bidat Sama dengan Sama dengan Titus 3 Ayat 10 Itu bidat Sekte itu sesat Ya Sama dengan Markus 12 27 Matius 22 Ayat 29 Jadi Nasrani itu sesat Iya Sekte Iya Bidat Iya Nasrani ini ciri khasnya adalah Ajarannya Sampar Disitu ditulis Ajarannya Sampar Kemudian bertentangan dengan Dunia Beradab Ya Dan Kacobalo Sampar itu artinya Ajaran Mematikan Biadab Dan Kacobalo Ya Allah itu berapa? Pasti satu Di perjanjian lama Ada Malayaki 2 Ayat 10 Satu Allah Allah yang esah Di perjanjian baru Galatia 3 Ayat 20 Allah adalah Satu Allah itu satu Tapi Nasrani Mengajarkan Allah itu Kesatuan Unity Apalagi Ones Apalagi Trinity Ya Jadi Mematikan Doneng ajarannya Betul Mematikan Seperti penyakit Sampar Kacobalo Alah itu satu Bukan tiga Tapi satu Bukan kesatuan Alah itu roh Yohanes 4 E24 Tuhan itu roh 2 Korintus 3 Ayat 17 Kristus itu roh Rumah 8 Ayat 9 Ya Tetapi diganti Alah itu Pribadi Lalu Alah itu Pribadi Satu Anak itu Yang Yesus itu Pribadi Dua Lalu roh kudus Pribadi Tiga Kacobalo Kacobalo Sesat Sekto Iya Biadab Iya Betul Anda tanya di pasar Di dunia Orang beradab Anda Tanya di pasar Pasar Di mal Ibu Yang lagi Pakai Duster Alah itu Satu Apa Tiga Tapi Satu Kami orang Beradab Alah itu Satu Masa ada Alah kok Tiga Tapi Satu Jadi pengajaran Tiga Tapi satu Di Alkitab Ditulis Melawan Dunia Beradab Artinya Biadab Itu Alkitab Kisah 24 5 Yahudi Menjuluki Seperti itu Lalu Tuhannya Masih Sujud Pada Allah Yesus Itu Di surga Dikiranya Masih Gondrong Tangannya Masih Bolong Rambutnya Gondrong Pakai Jambul Lalu Dikira Tuhan Itu Masih Sujud Pada Allah Duduk Di sebelah Kanan Dicek Di surga Tidak Ada Jadi Itu Semua Gagal Memahami Betul Gagal Memahami Semua Itu Duduk Sebelah Kanan Allah Artinya Berubah Dari Fisik Menjadi Roh Terbukti Di surga Ya Cuman Ada Yesus Ya Yesus Naik ke surga Memakai Tubuh Kebangkitan Karena Sedang Menampakkan Diri Selama 40 hari Lalu Naik ke surga Ya Tapi Di surga Yesus Sudah Gondrong Bukan lagi Pakai Jambul Bukan lagi Tangannya Bolong Ya Clear Nasrani Ini Banyak Banget Ya Semua Yang Penyembah Allah Teritunggal Allahnya Allahnya Tiga Tapi Satu Ya Katolik Nyembah Teritunggal Betul Protestan Nyembah Teritunggal Betul Karismatik Nyembah Teritunggal Betul Pentakosta Nyembah Teritunggal Betul Mormon Nyembah Teritunggal Betul Apalagi Saksi Yehova Nyembah Teritunggal Tidak 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 Jelas Itu Ya Tapi Bagaimana Bapak Yahweh Itu Bapak Yahweh Yahweh Yang jelas Bukan Menyembah Yesus Mereka Semua Itu Disebut Nasrani Pak Kalau Di Alkitab Makanya Katolik Itu Tidak Ada Di Alkitab Protestan Tidak Ada Di Alkitab Apalagi Karismatik Tidak Ada Di Alkitab Love Tidak Ada Di Alkitab Apalagi Yesus Only Tidak Ada Di Alkitab Apalagi Pentakosta Tidak Ada Di Alkitab Maksudnya Gereja Pentakosta Kalau istilah Pentakosta Ada Itu kan Hadi raya Orang Yahudi Mormon Tidak Ada Saksi Yehova Tidak Ada Jadi baik katolik, protestan, karismatik, pentakos, mormon Itu semua masuk di dalam nasrani Sedangkan Kristen itu penyembah Yesus Kristus Alahnya Yesus Kristus Jadi clear bapak ibu saudara gerejamu nyembah siapa? Alah tiga pribadi pak berarti kamu nasrani Ya Pak Tede nyembah apa? Yesus Kristus Satu-satunya alah yang benar dari sejak sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Berarti pak pendeta HTD Kristen dong Iya 100% Kristen sejati ini Para pendeta di luar sana para romo Iya dicek saja yang disembah siapa? Bapak Iya berarti bukan Kristen Itu pak yang tukang pamer kesembuhan di jalanan itu Sihir di jalanan itu Yang disembah siapa? Bapak pak Iya berarti itu bukan kesembuhan dari Yesus Bukan Kesembuhan dari siapa? Iya baca saja Matius 24 Eh 24 Mujijatnya heboh gak? Heboh Wah udah ketahuan itu Dari iblis Mujijat yang heboh itu dari iblis Yesus kalau membuat mujijat suruh diam-diam aja Jangan ngomong-ngomong Itu mujijat dari Allah Tanda ini menyertai orang percaya Usir setan, tumpang tangan, minum racun Racun maut itu maksudnya kuasa dosa Hei maut dimana sengatmu itu 1 Korintus 15 Berapa? 55-56 itu Jadi racun maut itu artinya kuasa dosa Sudah dikalahkan Perlu heboh-heboh gak pak? Enggak Orang itu harus menginjil dulu Menjadi percaya dulu Baru segala tanda Itu menyertai orang percaya Jangan dibalik Tidak mungkin orang yang menolak menyembah Yesus Allah Bisa melakukan mujijat Yang mujijat itu dari Allah Tidak mungkin Itu pasti dari iblis Pasti Jadi untuk melihat Dia itu melakukan mujijat Pak ya Cek aja yang disembah siapa Itu pendetanya Romo Pasturnya yang disembah siapa Bapak Iya berarti bukan dari Yesus Mujijat itu harus dari Allah yang benar Itu Yesus Kristus Jadi clear Alkitab hanya Eh sorry Alkitab Kekristenan hanya terbagi dua Yaitu Kristen dan Nasrani Tadi saya ulang Berapa ya? 1 Petrus 1 Petrus 4 6 ya Salah gak ya? Bentar ya Saya cek ya 1 Petrus 4 Mudah-mudahan benar 1 Petrus 4 Coba ya 1 Petrus 4 Ayat 6 Salah ternyata Ayat bukan loh Itu malah salah ya Apa 2 Petrus Bentar ya Ya begitulah Ya Namanya juga Apa Tadi yang saya sebutkan tadi Mestinya yang benar itu 1 Petrus 4 Ayat 16 Ya maklum 1 Petrus 4 Ayat 16 Tetapi jika ia menderita Sebagai orang Kristen Jelas ditulis kata-kata Kristen Ia harus Ia janganlah malu Ia melainkan Hendaklah Ia memuliakan Allah Dalam nama Kristus Jadi Orang Kristen itu Allahnya Yesus Kristus Pak Allah kami Bapak Berarti bukan Orang Kristen Allah kami Bapak Anak roh kudus Pak Berarti bukan Orang Kristen Allah kami Bapak Anak roh kudus Yaitu Yesus Kristus Berarti bukan Orang Kristen Allah kami Bapak Yahweh Berarti bukan Orang Kristen Jadi apa Pak Nasrani Ya saya ulang Katolik Nyembah siapa Bapak Anak roh kudus Berarti bukan Kristen Nasrani Ini ayat Alkitab ya 1 Petrus 4 Ayat 16 Ya Protestan Nyembah siapa Bapak Anak roh kudus Berarti bukan Orang Kristen Tapi Nasrani Karismatik Pentakosta Mormon Saksi Yehova Dan lain sebagainya Menyembah siapa Bapak Anak roh kudus Pak Berarti bukan Orang Kristen Clear Very clear Ya Jadi anda Jangan dibingungkan Kristen itu Banyak sekali Banyak sekali Alirannya Yang banyak Aliran Yang dinasrani Kalau Kristen Cuman satu Penyembah Yesus Kristus Kami GAE Penyembah Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Ya Gereja itu Harus hanya Cuman satu Ya Gereja Jemaat itu Cuman satu Jemaat yang Berpegang pada Firman Dan tidak Menyangkal Yesus Kristus Namaku Tidak menyangkal Namaku Di dalam Wahyu 3 Ayat 8 Itu Baca aja Wahyu 3 Ayat 7 8 9 Itu Ya Clear Jadi Bapak Ibu Sedera Jangan Bingung Kekristenan Hanya ada Dua Golongan Yaitu Kristen Dan Nasrani Ayo Introduksi Diri Nasrani Tidak Pernah Masuk Surga Tidak Bisa Masuk Surga Anda Yang tergabung Dalam Gereja Nasrani Tidak Akan Pernah Bisa Masuk Surga Ini Ayat Alkitab Bukan HTD Yang Menghakimi Bukan Ayat Alkitab Hanya Yang beriman Pada Kristus Yang 15 Hanya Yang mati Dalam Kristus Yang Kelak Dibangkitkan 1 Tesalunika 4 Ayat 16 Dan 17 Kamu Mati Dalam Siapa Bapak Anak Rokudus Makanya Tidak Bisa Masuk Surga Gereja Gereja Yang Masih Menyembah Bapak Anak Rokudus Tidak Mungkin Masuk Surga Kita Kasih Tahu Masuknya Kemana Ya Ke rumah Bapamu Di Alam Maut Ya Clear Ya Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah Yang Benar Allah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Ayo Back to The Bible Kembali Ke Alkitab Kalau Alkitab Itu Seng Ada Lawan Tidak Ada Yang Bisa Melawan Alkitab HTD Tenang Tenang Aja Tenang Tenang Aja HTD Anda Hujat Anda Maki Maki Paling Bisanya Menghujat Mencati Maki Bisa Membantah Pake Ayat Tidak Mungkin Aku Sudah Tau Tidak Ada Ayat Yang Bisa Bantah Tidak Ada Ayat Yang Bisa Bantah Yesus Kristus Itu Allah Tidak Ada Yang Bisa Bantah Dari Kapan Dari Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lemanya Tidak Ada Ayat Yang Bisa Bantah Judas Satu Ayat 25 Makanya Kitab Judas Oleh Pendeta Dan Romo Jangan Dibaca Itu Judas Eskariot Katanya Kalau Perlu Disebe Justru Kitab Judas Disitu Dijelaskan Ternyata Yesus Kristus Itu Allah Yang Esa Tuhan Juru Selamat Dari Sebelum Segala Abad Tetap Bersama Saya Pendeta Henry Tantiant MBS Ikut Sekolah Alkitab Biar Pinter Di Atas Rata Rata Paham Alkitab Dan Dibaptis Setiap Hari Minggu Di Tibubur Jakarta Saya Yang Membaptis Sampai Hari Ini Gereja Kitab Alak Esa Sudah Membaptis 1010 Orang Selama 4 Tahun Lebih 29 Hari Satu Hari Lagi Empat Tahun Sebulan Satu Hari Lagi Dua Hari Lagi Ya Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Haleluya Amin